Oke teman-teman, kegiatan hari ini masih cukup padat. Ada empat kegiatan utama. Yang pertama adalah menjadi pembicara di berbagai pertemuan. Ada empat pertemuan yang saya hadiri dan saya bicara. Yang pertama mengenai Ministerial Meeting of the Global Governance Group, atau disingkat 3GMM. Yang kedua adalah Global Counter Terrorism Forum, Ministerial Plenary Meeting. Yang ketiga adalah ASEAN Side Event at SDGs Summit. Jadi ini adalah side event dari ASEAN yang membahas mengenai masalah SDGs. Dan yang keempat adalah High Level Dialog on Financing for Development. Itu adalah empat pertemuan di mana saya hadir dan menjadi pembicara. Kemudian kegiatan utama yang kedua adalah melakukan penanda tanganan perjanjian BBNJ atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Yang ketiga adalah pertemuan bilateral dalam format yang penuh, dalam artian duduk. Itu saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Finlandia dan juga Menteri Luar Negeri Polandia. Dan yang keempat adalah pertemuan dalam bentuk poolside. Biasanya dilakukan sebelum, sesudah, disela-sela sebuah event besar. Dan hari ini saya lakukan dengan enam Menteri Luar Negeri, yaitu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Kenya, Singapura, kemudian Perdana Menteri Thailand, Menteri Luar Negeri Thailand, dan juga Menteri Luar Negeri Brunei. Dan malam ini masih ada dua pertemuan lagi yang harus saya ikuti. Yang pertama, mengenai Afganistan, masih akan membahas mengenai masalah isu pendidikan bagi perempuan, dan juga ada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri perempuan. Sangat malam. Nah, saya ingin mulai menjelaskan mengenai empat pertemuan di mana saya hadir dan menjadi pembicara, dan saya mulai dengan pertemuan Global Governance Group. Jadi, teman-teman, sebagai informasi, Global Governance Group atau 3G, 3G, adalah kelompok yang terdiri dari 30 negara anggota PBB. Tujuannya adalah memperkuat sejaring dan mendorong dialog dengan G20 dan negara PBB. Jadi, ketuanya adalah Singapura, oleh karena itu Singapura diundang di dalam G20, itu untuk membawakan suara dari kelompok 3G ini. Nah, Indonesia diundang, ini untuk kedua kalinya. Tahun lalu saya diundang sebagai ketua G20, dan tahun ini sebagai bagian dari Troika G20. Nah, tahun ini temanya adalah Strengthening Multilateralism to Achieve SDGs. Ini tentunya sejalan dengan tema besar SMU PBB tahun ini untuk mendorong Trust Solidarity dalam upaya mencapai SDG. Nah, di dalam pernyataan saya, sambutan saya, saya sampaikan bagaimana India, Indonesia, Indonesia dan India bekerja sama dengan negara lain memastikan untuk suksesnya pelaksanaan KTT ASEAN dan juga KTT G20 yang memang dilakukan secara back-to-back. Dan saya sampaikan juga bagaimana G20 dan 3G ini, kelompok 3G ini, dapat bekerja sama ke depan. Pertama adalah kerjasama dalam pelaksanaan reformasi multilateralisme. Dan yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita harus memastikan multilateralisme yang nantinya direformasi itu adalah multilateralisme yang delivers dan multilateralisme yang inklusif dan setara. Yang berarti di sini adalah suara kepentingan negara-negara berkembang harus masuk di dalamnya. Yang kedua mengenai masalah solidaritas. Nah, sekali lagi dalam konteks solidaritas ini, kepentingan suara The Global South harus selalu di-mainstream, di-arus utamakan. Dan kita sampaikan bahwa dalam 4 tahun berturut-turut, G20 presidensinya akan dipegang oleh negara dari Global South, yaitu Indonesia. tahun lalu, India, next Brazil, and then next adalah Afrika Selatan. Dan dari pengalaman Indonesia dan India, kita membuktikan bahwa kita ternyata mampu untuk menjadi jembatan bagi terbangunnya sebuah konsensus untuk kerjasama. Hal ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan 3G, mengenai pentingnya kerjasama untuk mengarus utamakan SDGs di semua forum. Kemudian masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu Global Counter Terrorism Forum. Sebagai informasi, GCTF ini platform kerjasama untuk penanggulangan terorisme. Anggotanya adalah 32 negara. 32 negara, kita sangat aktif di forum ini. Antara lain yang sudah kita lakukan, kita menjadi co-chairs countering violent extremism working group sejak tahun 2017, dan juga menjadi co-host bersama Amerika, Jordania, Australia dalam memimpin pertemuan addressing challenges to R&R, itu reintegration and rehabilitation dari foreign terrorist fighters yang baru dilakukan tahun ini di bulan Mei. Nah pertemuan ini sebagai informasi dilakukan setiap tahun di sela-sela pertemuan SMU-BBB dan fokus untuk tahun ini khusus membahas rehabilitation and reintegration of former terrorists yang meliputi penanganan radikalisasi, penjaminan hak-hak sipil, dan juga proses reintegrasi ke masyarakat. Nah hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan, antara lain bahwa ancaman terorisme masih berkembang cepat, kemudian tingkat kematian yang ditimbulkan juga masih dalam lima tahun ini naik cepat, dan terdapat data yang mengkhawatirkan yang mendukung tren ini. Misalnya semakin meningkatnya lone wolf terrorism, kemudian penggunaan online propaganda, dan juga eksploitasi teknologi baru seperti drone dan artificial intelligence. Dan saya memberikan share informasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan terorisme. Kemudian pertemuan ketiga mengenai side event ASEAN untuk isu SDGs. Temanya, Fostering Partnership for the Future We Want, Multi Stakeholders Approach to Accelerate SDGs in ASEAN. Dan saya sampaikan kemarin teman-teman sebagai informasi bahwa pencapaian SDGs di Asia Pasifik dan juga di dunia mengalami tidak on track. Menurut UNESCO, untuk Asia Pasifik baru mencapai 14,4 persen, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mempercepat pencapaian SDGs, termasuk melalui pendekatan multi-stakeholders. Nah, di dalam pernyataan saya, saya sampaikan bahwa di tengah tantangan yang sangat berat, keketuaan Indonesia di ASEAN terus mendorong kawasan Asia Tenggara menjadi epicentrum of growth. Karena kalau kita berhasil mendorong ini, berarti harapannya pencapaian SDGs juga akan berjalan bersama. Dan dua hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian SDGs. Pertama, memperkuat ketahanan kawasan, melalui antara lain memperkokoh ketahanan kesehatan, pangan energi dan keuangan. Yang kedua, mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan yang inklusif. Di dalam konteks ini, saya sampaikan bahwa ASEAN berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem EV kawasan, dan ini sudah mendapat dukungan para mitra, kemarin dalam diskusi kita sudah sebutkan. Dan ASEAN juga memperkuat ekonomi digital melalui Digital Economy Framework Agreement atau DEVA. Dan pertemuan terakhir yang saya hadiri dan saya bicara adalah mengenai Financing for Development. Sebagai informasi, pendanaan pembangunan adalah aspek yang tidak terpisahkan dari pencapaian SDGs. Salah satu alasan lambatnya kemajuan pencapaian SDGs adalah kurangnya pendanaan, kita tahu semua. Dan menurut Sekjen PBB, kesenjangan pendanaan SDGs di tingkat global sebelum pandemi itu sudah mencapai 2,5 miliar USD per tahun. Ini adalah gap per tahunnya. Dan angka ini drastis naik sejak pandemi. Jadi dari 2,5 menjadi 4,5 miliar USD per tahun gapnya. Dan kegiatan High Level Dialog ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pendanaan pembangunan. Indonesia hadir di roundtable dan dalam pernyataannya saya sampaikan bahwa pendanaan sangat penting untuk pencapaian SDGs, untuk membuat pencapaian SDGs on track terutama di negara-negara global south. Untuk itu perlu diciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dan juga pendanaan inovatif. Dua hal yang mendesak, yang perlu ditangani. Pertama, saya sampaikan kita perlu segera mengatasi ketidakadilan ekonomi dunia. Karena kita lihat tata kelola ekonomi global, ketinggalan zaman dan perlu direformasi. Ini sudah disampaikan pada saat pembukaan SMU PBB, terutama oleh sekjen ASEAN. Kenapa ini perlu dilakukan? Agar lebih fit for purpose dan memperhatikan kepentingan negara berkembang. Yang kedua adalah perlunya pendanaan inovatif. Yang sudah dilakukan Indonesia, saya memberikan contoh antara lain, Sukuk Hijau, Keuangan Islami, SDGs Bond, Blended Finance, dan yang lainnya. Dan iklim investasi yang kondusif perlu diciptakan agar inisiatif-inisiatif tersebut dapat terlaksana dan membuahkan hasil. Dan saya tekankan, kemitraan pemerintah swasta dan lembaga internasional penting untuk mendorong pencapaian SDGs. Jadi itu empat pertemuan yang saya hadiri dan saya berbicara. Nah kemudian saya masuk ke bagian kedua kegiatan hari ini adalah penandatanganan perjanjian BBNG. Jadi perjanjian ini teman-teman nama lengkapnya adalah Agreement Under Unclosed on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversities of Area Beyond National Jurisdiction. Jadi sesuai dengan namanya, perjanjian ini mengatur konservasi keaneka ragaman hayati di luar jurisdiksi nasional. Atau di laut lepas. Dan saya menandatangani perjanjian BBNG ini atas nama pemerintah Indonesia. Hari ini adalah hari pertama open for signing bagi perjanjian tersebut. Dan total untuk hari ini ada 70 negara yang akan menandatangani di hari pertama. Proses negosiasi perjanjian ini memakan waktu yang panjang teman-teman, dua dekade, 20 tahun untuk menyelesaikan negosiasi perjanjian ini. Dan Indonesia terlibat aktif dalam negosiasi dan secara konsisten menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang atas hak dan kewajiban setiap negara terhadap perairan internasional yang merupakan warisan bersama umat manusia. Bagi Indonesia perjanjian ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Apapun yang terjadi di laut lepas dan sekitarnya pasti akan terdampak bagi Indonesia karena laut adalah satu ekosistem yang saling terhubung. Yang kedua, perjanjian ini berpotensi besar memperkuat dan mendukung kerjasama peningkatan kapasitas negara berkembang, khususnya untuk alih teknologi kelautan termasuk bioteknologi yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang. Yang ketiga, perjanjian ini akan berkontribusi bagi pencapaian SDGs dengan mendukung upaya global melakukan pelestarian ekosistem laut. Dan yang keempat, perjanjian ini meneguhkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UNCLOS 1982, terutama prinsip common heritage of mankind. Setelah penandatanganan ini, pemerintah Indonesia akan segera menuntaskan prosedur internalnya untuk ratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya. Bagian ketiga, kegiatan saya hari ini pertemuan bilateral dengan Menlu Finlandia dan Polandia. Dan sekali lagi, pertemuan ini saya gunakan untuk mendapatkan dukungan bagi keanggotaan Indonesia di Dewan HAM dan OECD. Dari dua Menlu, seperti pertemuan kemarin, responsnya sangat positif. Sementara dengan pull aside, berbagai isu kita bahas. Saya ingin menyampaikan apa yang kita bahas dengan PM dan juga dengan Menlu Thailand. Tentunya mengucapkan ucapan selamat atas pemerintahan baru Thailand. Dan saya sampaikan harapan Indonesia agar sebagai founding fathers of ASEAN, dari ASEAN, Thailand dan Indonesia terus bekerjasama untuk membangun ASEAN ke depan. Nah, teman-teman, untuk besok kegiatannya masih akan banyak sekali dan saya akan sampaikan besok dan yang malam ini, seperti yang saya sampaikan, masih ada dua kegiatan. Satu terkait Afganistan dan satu lagi terkait dengan pertemuan informal para Menteri Luar Negeri perempuan. Pak Dijen, silakan. Terima kasih Ibu Menlu. Hari ini kami mewakili Ibu Menlu menghadiri dua kegiatan. Yang pertama, pertemuan tingkat Menteri Asia Cooperation Dialogue atau ECD yang dibentuk di tahun 2002 sebagai forum dialog membahas kerjasama di kawasan Asia di bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan penanganan bencana. ECD beranggotakan 35 negara dan diketuai saat ini oleh Bahrain. Beberapa isu yang mengemuka adalah rencana pelaksanaan KTT ECD di Qatar pada bulan Oktober mendatang dan inisiatif kerjasama di berbagai bidang terkait konektivitas, pemanfaatan artificial intelligence, perubahan iklim dan isu-isu regional lainnya. Kami membacakan statement Ibu Menlu yang menekankan beberapa hal, diantaranya komitmen kerjasama harus diterjemahkan menjadi manfaat bagi masyarakat di Asia, mendorong kerjasama di bidang energi terbarukan, dan menjamin bahwa kegiatan-kegiatan ECD mendukung pencapaian SDGs. Pertemuan diakhiri dengan mengesahkan deklarasi Bahrain untuk memperkuat kerjasama negara-negara ECD dalam pemulihan berkelanjutan pasca pandemi, serta penyerahan keketuaan dari Bahrain ke Iran. Selanjutnya, kami menghadiri pertemuan keempat tingkat menteri dari apa yang disebut dengan Group of Friends of Victims of Terrorism. Jadi, grup ini dibentuk tahun 2019, beranggotakan 37 negara bertujuan memajukan perlindungan hak korban terorisme melalui implementasi berbagai resolusi PBB. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Spanyol dan Menteri Luar Negeri Irak, bekerjasama dengan UN Office of Counter Terrorism. Secara umum, pertemuan membahas pentingnya pelibatan masyarakat dalam strategi penanggulangan terorisme, khususnya pemenuhan hak dan kebutuhan korban tindak pidana terorisme, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, serta dukungan sosial. Kami menyampaikan pernyataan Ibu Melu yang menekankan upaya perlindungan korban merupakan bagian upaya komprehensif penanggulangan terorisme nasional, serta berbagi kebijakan dan pengalaman Indonesia yang sejalan dengan strategi global terkait counter-terrorism, serta rekomendasi resolusi PBB terkait. Demikian kami sampaikan kegiatan hari ini mewakili Ibu Menteri Luar Negeri. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih teman-teman.